1 November 2024 kita ada bincang-bincang ngopi bareng ya, santai ya, walaupun saya gak ngopi, narasumber saya ngopi Ini tidak asing ya, disamping tadinya bergabung dengan Lugas TV ya, karena kita melihat narasumber kita ini Dan itu hak beliau gitu ya, mengikuti dan terjun ke politik lah, kira-kira gitu, karena musim pilkada ya Tentunya kita panggil ya, untuk apalah ya, saya suruh datang dulu ke kantormu gitu ya, oke Kita sambut ya, walaupun kita udah sering muncul di Lugas TV ini, sosok yang satu ini ya, toko seniman Dan juga bagian daripada, tadinya bagian daripada kru Lugas TV, yaitu Mame Yai Uyad Selamat sore Mama Nggak Bang, gini pemirsa, saya lagi enak-enak tidurnya kan, tadi malam kan begadang tuh, habis acara debat di Kompas TV Oh Mama ikut? Ikut, begitu lagi enak-enak tidur, ada telpon bunyi, woy kata saya, ah bang kata saya, saya takut, ke kantor, waduh ada apa ya, akhirnya saya kesini pemirsa Ada apa sih bang? Mame kira mau bagi sembako gitu Oh, kirain gitu Ada apa itu bang, ada apa nih Oke, Mame, tadi Mame udah langsungin ya Artinya begini, Mame, jurnalis itu tentunya independen, marwahnya itu independen Dan saya memang mengapresasi Mame untuk terjun ke politik Tapi supaya jangan terjadi di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat Alangkah baiknya, Mame langsung nih, nampaikan ke kita, ke Lugas TV Dan juga ke sahabat Lugas TV Kalau bisa, apa yang saya berikan selama ini, adikad lah gitu ya Untuk disampaikan ke sini, supaya adikad itu dikembalikan sementara Sementara Dan nanti ketika selesai musim pilkada, Mame bisa bergabung lagi ke Lugas TV Welcome, terbuka Kira-kira gitu, Mame Oh, jadi nanti kita obrolan sementara pilkada Oh iya dong, nanti saya singgung nih Karena saya kaget juga, Mame, di samping saya mengapresi Mame Saya kaget, dimana tahun 2020 yang lalu Mame itu kalau di salah satu survei itu kan, ini fakta loh Tingkat kepercayaan publik atau bukan lah Hasil survei yang menyukai gitu ya Tertinggi itu Mame ya Kalau nggak salah, tahun 2020 salah satu survei ya 2019 ya Oke, dengan itu saya kaget Dan kan tidak berapa kali pertemuan di sini ngobrol-ngobrol Mame kan nggak mau politik gitu Apalagi yang pilih kemarin Udah sih mau, Mame jadi calon caleg Mame nggak mau gitu loh Karena saya nggak mau politik Tapi ini tiba-tiba mengikuti salah satu paslon Gitu loh ceritanya Jadi pemirsa merubungin obrolan politik Hari ini, hari Jumat jam 4 sore Saya akan serah terima ID card Wah, iya Jadi ID card ini pemirsa Akan saya serahkan Kepada beliau Wah, ini luar biasa nih Mame Oke Iya Oke Mame Iya Jadi kan artinya Mame Sudah menyerahkan ID card Jadi artinya Mame Untuk sementara ini Mame fokus nih Kita mau ngobrol nih Mame Jadi Mame bukan badan persen Jurnalis ya Artinya udah bagian daripada Pendukung ataupun apa namanya ya Pendukung lah Pendukung lah ya Pendukung salah satu paslon Di kota Celegon Kalau nggak salah Nomor Waduh Tapi sebelumnya boleh nih Yair-yairnya apa nih Oh, yair-yairnya gini Jadi Insya Allah Eson Menang 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 Kenapa tiga kalimu? Karena nomor tiga Oh, karena nomor tiga Oke Gak apa-apa banget cerita ya Karena Mame sudah salah satu pendukung Kenapa Memilih jatuh cinta Atau Ikut di Tergabung di Nomor tiga Ya Karena gini bang Saya ini orang paling demokrasi Seluruh dunia mungkin Mungkin saya orangnya Iya, apalagi Kopi-kopinya juga rasa Oh Ong Banten ya kan Oke lanjut Jadi kenapa saya orang demokrasi Saya lihat kawan-kawan saya Itu ada yang nomor satu Saya lihat juga ada yang nomor dua Nah, biar demokrasi Saya nomor tiga Oke Jadi kan Semua rata lah gitu Rata Jadi kalau ada contohnya Empat paslon Mungkin Mame yang terakhir nomor empat Bisa jadi Yang penting saya mengisi semua Oke Tentunya Mame dikenal masyarakat Celegon Khususnya Banten adalah Toko seniman Dan itu tidak dipungkirin Mame Artinya Teman-teman Yang menjadi relawan Baik 01, 02 Artinya bagian daripada Sahabat Mame juga Teman-teman Mame Betul Bagaimana nih Mame Ketemu di lapangan Seperti apa nih Mame Apakah Ayo kawan Kita sementara bermusuhan ya Atau gimana Seperti apa Mame Oh jadi gini Bang Sebetulnya tadi kan cuma Baru nyampe ke Demokrasi ketiga tuh Ada lagi keduanya Oke Kenapa saya milih nomor tiga Karena saya selalu Ingat Nasihat orang tua Oke Kata orang tua begini Nanti Kamu suatu saat Atau pokoknya Selama kamu mau hidup Hidup Kamu harus Ingat Kepada ibu Kepada ibumu Kepada ibumu Nah saya lihat Pas lo dinikan Yang ada ibunya Gitu Makanya Oh berarti Ibu saya ini Harus berpesan pada Yang ada ibu-ibunya Akhirnya yaudahlah Saya milih Yang ada ibunya Demokrasi Sedunia tadi Iya Karena teman Nomor urut satu Menjadi Relawannya Timnya nomor dua Jadi Mame pilih nomor tiga Nomor tiga Demokrasi dunia Demokrasi Yang pertama Yang kedua Ingat pesan ibu Pesan ibu Iya Pesannya apa tadi Pesannya tadi itu Kamu harus ingat Petuah Ibumu Oke Ibumu Ibumu Oke Karena yang harus dihormatikan Ibu Ibu Jadi karena di paslen tiga ini Ada sosok Nomor tiga Betul Menjadi Calon Wakil wali kota Maka Mame tadi itu Demokrasi Dunia yang kedua Demokrasi dunia yang ketiga Yang ketiganya Karena memang Paslo nomor tiga Antara calon wakil Calon wali kota Dan calon wakil wali kotanya Pernah ngopi bareng Bang Sebelum beliau-beliau ini ngalon Pernah ngopi bareng sama saya Waktu dewan lah Iya waktu dewan Waktu dewan Iya oke Terus saya melihat begini Bapak Istro dan Ibu Uyun ini Saya lihat dari kekompakan Kemistri ya Selama menjabat di dewan Beliau-beliau ini selalu Kompak berdua Walaupun beda partai Walaupun beda partai Oke Jadi Memang sebetulnya bukan perbedaan ya Beda partai gak masalah Yang penting satu tujuan Iya Kayaknya saya lihat Ketika saya ini Insya Allah nanti nih Kompakannya akan solid Gitu Jadi Berawal dari tadi itu Nasihat orang tua Nasihat ibu khususnya Bahwa kekuatan dunia itu Ada di perempuan Oke Oke Tadi karena Demokrasi dunia yang ketiga Adalah pernah Ngopi bareng dengan Jadi yang lain ini belum pernah Udah sih Yang lain Salah satu Salah satu Kalau ini dua-duanya Itu demokrasi yang ketiga Oke Tadi demokrasi yang ketiga Tadi ngopi bareng dengan Paslon Kang Haji Isra Mirot Dan ibu Uyun Hanya ngopi bareng Mame Menentukan pilihan Kira-kira Di samping itu Ada lagi gak Oh ya itu tadi Bahwa ke Dua-dua Sosok ini Kan dari Menjabat Dewan Itu kan selalu bersama-sama nih Kekompakannya segala macam kan Akhirnya ditambah dengan Ya petuah orang tua Itu kan Kata saya Kayaknya adanya di nomor tiga nih Wah ini Mame Luar biasa nih Artinya mereka itu kan Anggota DPRD Legislatif Ketua DPRD Dan wakil ketua dua Yang selama ini Mengawasi eskutif Ya Mengawasi wali kota Dan semua Jajarannya Jajarannya gitu Tentunya mereka tahu Namanya mengawasi Dimana letaknya Kepimpinan daripada eskutif Mereka maju Bagus juga ya Jadi menurut Mame Ada lagi nih Ketua KPU Menyebutkan ya Saya tonton itu Meminta kepada Masyarakat pemilih Harus cerdas Ya Ada kata harus cerdas ya Harus cerdas memilih Menentukan supaya Menciptakan Pemimpin yang berkualitas Mame punya tanggapan Terkait Cerdas ini gitu Saya sangat setuju Dengan apa yang dikatakan Dengan ketua KPU tadi Memang kalau Gak cerdas Membingung bang Masa iya sih Gara-gara ya kan Kalau gak cerdas kan Begini Contohnya ini Yang udah-udah Bukan di Cilegon Di Cilegon Mungkin ada lah Di negara lain ini Saya malah lagi ngomong Di bicara dengan Dengan lain ini Di negara lain itu kan Tahunya kan tadi itu Kayaknya bukan rahasia lagi Kalau opini kita Saya pernah bilang Demokrasi abal-abal Jadi kalau yang Pasaran calon Yang memiliki logistik Yang banyak Berpotensi menang Tentunya kita gak mengharapkan itu Makna kata Daripada Pemilih cerdas Yang disampaikan Ketua KPU itu Itu bermakna yang Sangat dalam Kalau anda cerdas Pilihlah secara rasional Ya kan Jangan karena Hanya Uang 500 Atau 500 kegedean ya Kegedean Tapi di daerah lain Ada loh Negara lain Kita bicara Negara lain lah Jadi Apa nih Sebagai Masyarakat Seniman Tokoh Sebagai Salah satu Tim Pemenangan di paslon Nomor Nomor 3 Apa nih Pesan Pesan nih Kepada masyarakat Celegon Agar Menentu Jangan Kalau Memilih nomor 3 Kan gak kurang etis Artinya Apa pesan seorang Mameyai Kepada untuk Pilkada serentak Di kota Celegon Untuk pesan ke masyarakat Apa ke Ke masyarakat Khususnya dulu lah Jadi buat masyarakat Gini Memang betul Untuk memilih Salah satu Paslon itu Memang harus Cerdas duluan Kalau yang lainnya Malah ngikut Karena saya mendengar Ada orang Ngomong gini Lebih bisa Wess Di Jokot Baik Ptc Tapi Nyoloknya Sengkian Kalau itu Sudah Sudah sering Kita dengar Negara-negara lain Takutnya Kan gini Wemang Mungkin Ngurukannya Bener Di Jokot Yoko Nyobor Seliani Oh itu Sudah hal biasa Hal biasa Jadi Karena Sebab itulah Banyak Pemimpin daerah Yang gagal Jadi stress Oh Di negara lain Di negara lain Caleg-caleg itu Banyak yang stress Ke rumah sakit jiwa Mungkin jual apa Dia berharap Menjadi anggota dewan Segala macam Karena Bukan uangnya murni Mungkin dipinjam Atau apa Artinya Otaknya Nggak Nggak Nyambung lah Ketika uangnya Habis banyak Makanya Sarapnya putus Tapi Kita Berharap Apalagi kita Media Mereka Mereka Terima kasih Sudah mengembalikan Sementara Adikatnya Paling ini Kan Udah November Paling satu bulan Nanti tanggal 27 Tiga minggu lagi Tanggal 27 Jam 2 siang Udah ketahuan Kan Siapa yang menang Mereka Apa nih Kalau Melihatkan tentunya Di lapangan Saat ini Di media sosial Saling Membanggakan Pasangannya Masing-masing Dukungannya Masing-masing Dan itu Sasa-sasa Sasa-sasa Bagaimana Untuk Kondisi Pitas Boleh Berbagi-bagi Untuk Menciptakan Kondisi Pitas yang Baik Semoga Ini Rebutnya Cuma Di Facebook Dunia Pendukung Calon Ini Calon Selalu Saya Lihat Semoga Itu Cuma Di Facebook Setelah Acara Beres Sudah Selesai Aja Kita Ngopi Bareng Lagi Karena Begini Bang Kalau Kita Mendukung Itu Enggak Usah Terlalu Fanatik Gak Usah Terlalu Fanatik Kalau Fanatik Nantinya Setelah Acara Beres Ini Duhur Mes Ngopi Bareng Ini Masih Gontok Gontok Kan Gitu Yang Ngerti Abang Ngagani Kita Ngomong Ngerti 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 20 Tahun Oke Mame Terima kasih Ini Bagian Kita Sebagai Salah Satu Tiang Demokrasi Yaitu Pers Terima Kasih Mame Untuk Sementara Dicuti Ikan Dulu Silahkan Fokus Untuk Mendukung Pasangan Nomor Urut Tiga Untuk Yang Terakhir Ini Silahkan Tadikan Secara Umum Kalau Yang Terakhir Ini Silahkan Kepada Masyarakat Kota Ceregon Untuk Memilih Pasangan Nomor Urut Tiga Jadi Kalau Saya Kalau Ngomong Itu Nyantai Aja Berawal Dari Slogan Anak Rakyat Oke Tadi Kan Sudah Saya Serah Ini Bang Berarti Kan Sudah Kembali Ke Rakyat Biasa Lagi Makanya Yang Merasa Anak Rakyat Jangan Tenggit Aja Jagan Ragu Ragu Meleh Baik Nomor Telu Oh Kita Bareng Bareng Mendukung Beliau Menawa Eson Jadi Wali Kota Gitu Bang Oke Tadi Dibuka Dibuka Dengan Yael Menyutup Juga Dengan Yael Jadi Nanti Tanggal 27 November Hari Rabu Hari Rabu Insya Allah Bangun Bangun Pagi Bangun Pagi Dulu Ketiga Menerima Kotak Suara Dilihat Dilihat Kedua Dibuka Dibuka Kedua Dipilih Ketiga Menang 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 Oke Terima kasih Mameyayuat Sahabat Lugas TV Demikian Bisa Dikatakan Ini Sebagai Bentuk Klarifikasi Dimana Kami Mendapatkan Keluarga Salah satu Bagian Keluarga Kita Yaitu Mameyayuat Yang Sudah Bergabung Dilugas TV Selama Kurang Lebih Empat Tahun Ketika Di Pilkada Ini Beliau Memilih Untuk Mendukung Salah satu Paslen Dan Itu Sasa Saja Sebagai Hak Politik Beliau Dan Tadi Malam Kita Telepon Dia Membawa Kartu Dikat Untuk Mengembalikan Bentuk Netral Kita Sebagai Jurnalis Kita Netral Untuk Menyampaikan Informasi Kepada Publik Khusususnya Di Kota Celegon Dan Umumnya Di Sampai Jumpa